Tuh Goknya Halo hari ini Gue ada city tour sama Manta Libertak Saya klik tit Ini ada atlet Atlet Manta Mantap Selamat Gimana mas? Selamat Besok mau kemana? Besok akan ada race Dari RSL sampai ke Kauang tempat Good luck ya mas Thank you Kita dari sini bakal Kayu maju Buat ngumpul Ini gue pake Manta Ini Itu tadi salah satu atlet yang Kenceng ya Dimana Cekung diperti makan Kalo balap ke Rencangan Dan salah satu orang yang Ngajak gue Bu sepeda Pake road bike Mungkin gue pindah Dari gravel ke road bike Nah ini Kemudian dia pake baju maaf Warna hitam Biasanya pake warna apa? Matanya belum ngering Oh matanya belum ngering Tunggu Kain 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 Ini ada orang-orang yang mantap Semua Itu rameknya Ini lebih cepat Ini ada orang mandi katanya Tuh, semuanya pada datang Ini cukup rame banget Tetap aja copot, tetap aja copot Sampai di angka 40 Tuh, gogel Keren sih Ini rame banget Kayaknya penutupan sebelum puasa Ini ada omadita Sampai jumpa Halo, mas Tuh, di depan ada Oke, kita bincang-bincang sedikit Dengan Den Mantas satu lagi Halo Idan Halo Pagi-pagi Gimana Dian? Besok persiapan gimana? Gimana? Cakep Di acara Di acara Oke, silahkan cari tempat parkir Untuk sepeda sepedanya Jangan-jangan lupa untuk saik lokomnya Harap dilepas Dan disimpan di Tas masing-masing Sekali lagi Saik lokomnya dilepas Dan disimpan di Tempat masing-masing Ya Jadi Mas kami Ayah Tuh Usut Terang hebat Gimana? Sepertinya 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 Abis 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 Begitu Bisa Abis Depah Ters Pelanjangnya Pelanjang Bcar Ada Gak usahlah, gue ngeplokom. Oke, iseng aja. Iseng tapi ngebandut, eh tolong dong ngeplokin dong. Jadi besok tuh ada event sepedaan dari Nilan ke Tangkuban. Nanti gue bakalan ngeliput untuk besok pagi ya. Nah ini disambut opening dari Om Andi sama Om Barat. Dari teman-teman yang ada di sini, silakan langsung aja, Mang Andi. Banyaknya kokannya nunggu di Batara tapi nang-nanggung ga ada makanya. Tapi jam apa? Jam 15.00. Oh, enak, ga panas jadi. Hujan malah di namanya Oh iya Hujan Seger ya Di banjar nanti gerimis Di banjar nanti gerimis Dulu Itu kalo banjar yang pas pertama dulu kan Itu kan panas banget tuh Itu gue pertama ke banjar Panas banget Aku udah tiga disini Panas siram Panas siram Dia gak makan gede silver queen tujuh Tapi abis Di Libertad Leaf Camp Dan setunya launching Masa-masa ya Dari series Masa-masa 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 Makanya Yang kita buat Ada Bl Niket Kita Nomor juga Kita denger juga ada Teman kita yang Mampu h grainis Masitu lo Kaya Di sini Di watinin Direktur Yang Done Ya Mudah-mudahan Nanti Mana Mudah-mudahan Mudah-mudahan Ada Satuperembangan Kita coba Support tidak banyak tapi dikerima nanti juga buat teman-teman kita yang lain yang saya lihat active quest dengan kondisi yang seadanya saya juga luar biasa, apresiasi, salut ya besok rencananya ada race yang dijalankan oleh sebetulnya ini race yang tiap tanggal 30 di kota Bandung setahun sekali cuma untuk besok dapat support dari kastil cycling jadi race ini adalah by invitation mengundang tim-tim terbaik di Indonesia jadi concept race-nya besok pagi adalah berbagi kepada aktif terbaik negeri menuju bulan Ramadan dan alhamdulillah sampai detik ini kayaknya tim-tim utama dari terbaik Indonesia ini sudah pada hadir di kota Bandung mudah-mudahan besok cuaca baik dan bersama untuk tim Liberta ini mudah-mudahan besok bisa ujung gini saya minta banget jadi sudah cukup berlatih, sudah cukup solid tim Liberta besok akan melawan tim-tim pembang atas walaupun kita ini umurnya baru beberapa bulan mudah-mudahan bisa mengadepi tim yang baju hitam nih yang mengerikan katanya pokoknya besok yang tim Nusantara besok kita babat semua ya jangan kasih Nusantara menang besok ya, tenang aja kemarin saya sudah tahu ada beberapa tim Nusantara yang takut sama kucing karena tim Nusantara yang takut sama kucing besok di gerbang tangguan perahu kita kasih kucing ya karena yang takut sama kucing ini ternyata kita sudah berapa kali podium satu ini si Pras baru tahu saya ada orang takut sama kucing yang dari tahun 1996 saya ingat saya awal kuliah di Bandung ada masih goes tadi pagi Selasaan ada Kong Imawat ada PAPI BU ada Uawawan ini tiga-tiganya master 70 plus jadi buat mereka umur hanyalah angka dan sampai sekarang dia tetap beraktivitas goes untuk pokoknya PAPI mah urusannya kalau ditanya gawe-nya apa sudah pasti goes ya kerembang berapa ini kerembang? diwan terima kasih PAPI terima kasih PAPI 3 juta, 2 juta, 3 juta tapi total nilainya nanti sekitar 15 juta cash mudah-mudahan tepat sasaran ini nih Saewer Saewer besok pagi nih aja destroyer oke Nusantara punya Twitter walaupun ngajak nih Sok tolong Twitter Nusantara kita tahu semua nih aja destroyer ini aja the destroyer cocok banget ya serem banget ini lagi nih dari sudut biru melawan kegembangan beradaan kelas kelima kilo Rebri lawan Abdul Ghani Rebri lawan Abdul Ghani besok eh tapi ntar gue ada ternyanyan sisi kita undang ayo 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 ini kita jadi stick down itu stick down terianyan sisi ayo Rappel kita lihat ayo kamu tahu ga dulu Ghani latihan di Bandung kalah sama King Faisal King maju sekalian ini King maju dong maju nih saya pernah jadi saksi di Night Greg itu King Faisal nekuk ini si Ghani sini di Batak gak ada yang pernah kalahin Ghani Faisal pernah kalahin Ghani balik sini pengak King Faisal pernah kalahin Abdul Ghani betul ya pengakalah ya betul saya jadi saksi jadi dia bisa menang karena sepedanya pelatihnya atau jersinya dulu Ghani masih lucu mainnya anak manis suka dikerjain disini Ghani kedepan dikerjain aja terus ya jadi ini kita lihat besok akan tarung nih inget gak ada gap gak ada grip besok gak terus ya gak ada ini dan buat Ghani Alhamdulillah saya bisa lihat Ghani nih adalah salah satu sprinter yang bisa nanjang nah total distance dari plus start semu adalah 27 km 2 km adalah start semu hanya 2 km dari depan DPW Nasdem ke rumah sakit Hasan Sadikin 2 km akan dipimpin oleh VVIP-nya dari Nasdem mungkin disitu ada Tang Saan sebagai ada Om Parhan sebagai calon juga ada Om Ahmad Sahroni sebagai calon tapi intinya peruntilan 3 Nasdem akan memimpin start semu dengan speed 2 km mudah-mudahan 5 menit aja jadi kalian ada 5 menit kemudian diikuti langsung di grid pertama adalah ladies cewek-cewek cantik nih ada Mbak Melisa disini besok akan ada di grid belakangnya VVIP jadi ada 20 perempuan kira-kira besok yang akan di belakangnya VVIP yang akan memimpin start semu dan di belakangnya VVIP langsung perempuan di belakangnya perempuan 20 orang langsung makan main open jadi gawat ini siap nengkap aja begitu masuk Hasan Sadikin VVIP minggir kemudian woman open juga mungkin akan sedikit minggir langsung gas jadi di belakangnya ada U23 dilanjut Jabar fastest dan dilanjut langsung ke U23 jadi main elite Jabar fastest U23 baru master jadi dan itu hanya gap satu motor boleh dibilang gak ada gap sama sekali dan saya minta tadi saya udah ngomong sama prinsipenya tim mula juga tolong ini sama-sama menjaga dulu jadi gak main terkam-terkaman di bawah akutnya masih panjang racenya di bawah terjadi sesuatu yang kurang baik saya gak mau jadi santai aja dan kebetulan juga tim Nusantara juga disini juga saya bilang dari kemarin jangan terlalu galak juga di bawah biar tim baju birunya juga tetap bisa ke foto di depan jadi tolong jangan langsung dihajar pokoknya tim baju biru yang langsung copot udah keluar mes aja apalagi tim baju biru yang masih kalah sama mekaniknya ya gak awat ini Bobbis mekaniknya masih bisa ngalahin tim utamanya gimana ini tim baju biru ya oke Bobbis hebat sekali ya di Bandung baru satu bulan setengah aja udah bisa 27 menit udah hampir kampe jadi intinya besok kita akan start masal tepat jam setengah 6 jadi jam 5 harus sudah di Nastim karena jam 5 sudah roll call untuk mengisi grid dan langsung diisi ada tulisannya main elite di depan di belakangnya diikuti jam berfastas di belakangnya diikuti lagi U23 dan seterusnya ada 200 lebih walaupun akunya saya cuma 100 jadi tolong datang tepat waktu karena akan ada pengaturan grid sekitar 15 menit kemudian ada opening speech dan langsung start nah rangkaian acaranya udah beres hari ini 2-3 pulang ya semoga Manta Liberta semakin berjaya di laut dan tau di udara di seluruh pasar cyclist Indonesia bisa go internasional sih kalau bisa congrats Manta Liberta tempat rilisan sepatunya daaah hari ini dapet door prize topi dari Manta Liberta topi dari Manta Liberta tapi Terima kasih.